Leveling fretboard, dikarenakan fretboardnya bergelombang, seperti ini friend. Untuk bagian senar 6, lihat aja, rata, lurus. Begitu di bagian senar 4 sampai ke 1, dia bergelombang. Seperti ini, mistarnya bergerak-gerak, menandakan fretboardnya tidak rata. Jika hal ini langsung dipaksakan pasang fret, ganti fret, maka akan terjadi nge-fret alias buzzing, alias tidak bisa disetting Ceper, alias tidak akan nyaman dimainkan. Jadi, langkah yang harus ditempuh adalah leveling fretboard, mengejar presisi fretboard yang rata. Oke friend, kali ini datang gitar mau diganti fret. Ini dia kondisinya, gitar Ibanez Giu Original. Oke, saya kerjakan dulu. Terima kasih telah menonton! Oke friend, kita lanjut ke inti dari video ini, yaitu leveling fretboard. Dikarenakan fretboardnya bergelombang, seperti ini friend. Untuk bagian senar 6, lihat aja, rata, lurus. Begitu di bagian senar 4 sampai ke 1, dia bergelombang. Seperti ini, mistarnya bergerak-gerak, menandakan fretboardnya tidak rata. Jika hal ini langsung dipaksakan pasang fret, ganti fret, maka akan terjadi nge-fret alias buzzing, alias tidak bisa disetting Ceper, alias tidak akan nyaman dimainkan. Jadi, langkah yang harus ditempuh adalah leveling fretboard, mengejar presisi fretboard yang rata. Kita mulai. Oke, saya mulai leveling fretboard yang pertama, dengan tujuan untuk mendeteksi kondisi fretboard sesungguhnya. Ini dia, hasil leveling yang pertama, yang termakan di bagian sini, di bagian sini. Ini menandakan fretboardnya di bagian inilah yang lebih tinggi. Lanjut, kita tulis-tulis dengan pensil dulu, karena pensil di sini berfungsi untuk patokan kita dalam melakukan leveling fretboard. Kita gas. Ini adalah hasil leveling fretboard. Lihat saja, masih banyak sisa pensilnya, dan yang di bagian sini sisa pensilnya sudah habis. Jadi, menandakan ini belum finish. Harus kita lanjutkan leveling fretboard. Gas terus, digas santai saja. Agar kenapa ya? Agar hasilnya maksimal, sampai pensil-pensilnya hilang semuanya. Oke. Ini dia hasilnya. Sekarang kita cek dulu menggunakan mistar. Lanjut, kita cek menggunakan mistar. Seperti ini, di tiga bagian. Di bagian atas, di bagian tengah, di bagian bawah. Itu harus rata semuanya. Oke, sudah beres. Kita lanjutkan lagi. Setelah melakukan leveling fretboard, tidak menutup kemungkinan radius fretboard bisa berubah. Jadi, harus dibentuk lagi radius fretboard gitar ini di angka 20. Oke, kita kerjakan. Lanjut, kita cek radius fretboardnya di angka 20. Ini, sudah dapet. Bagian sini pun sudah dapet. Kita cek keseluruhannya. Karena fretboard gitar ini radiusnya di angka 20. Jadi, kita ukur dulu. Nah, seperti ini. Kalau dia sudah dapet, bisa kita lanjutkan untuk pemasangan fret gitar. Oke, dan sudah beres. Sudah dapet semuanya radius 20. Sebelum memulai melanjutkan proses, tetap kita ukur lagi menggunakan mistar untuk memastikan bahwa fretboardnya sudah dalam keadaan lurus. Seperti inilah kira-kira fret. Oke. Oke, kita lanjutkan pemasangan fret gitar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita akan cek untuk meminimalisir fret yang tidak rata, seperti ini. Begitu kita cek ada fret yang kurang masuk, kita press lagi. Agar nantinya leveling fret tidak memakan banyak, karena fret sudah dipasang dengan baik, kira-kira seperti itu. Fret sudah terpasang semuanya, ini dia hasilnya fret. Lanjut memotong sisa-sisa fret. Masuk ke tahapan beveling. Beveling itu adalah membentuk tepian fret agar tidak tajam, agar enak dilihat seperti gitar-gitar yang keren pada umumnya. Untuk awal saya lakukan memapas lurus dulu, menghabisi sisa-sisa fret yang ada, jadi dikikir lurus dulu, belum dibentuk kemiringannya. Setelah dibentuk lurus, dihabisin sisa-sisa fret yang ada, baru dibentuk kemiringannya. Lanjut, membentuk kemiringan fret, ya kira-kira di angka 30-35 derajat, kira-kira seperti itulah fret. Oke, beveling sudah beres, lanjut lagi ke tahapan leveling. Lanjut, sebelum masuk tahapan leveling fret, dipastikan dulu naik dalam keadaan lurus. Kita mulai. Jadi, leveling di sini adalah leveling fret untuk memastikan fret gitar dalam keadaan rata. Dan untuk leveling fret-nya, hanya cukup sedikit saja, dikarenakan sudah dimaksimalkan dari pemasangan fret tadi. Oke, setelah leveling fret beres, ini kita lakukan leveling radius fret. Jadi, istilahnya fret gitar yang sudah di leveling tadi, kita leveling dengan radius, agar bentuk fret gitarnya mengikuti radius fret board. Karena bisa saja leveling fret tadi, merubah bentuk radius pada fret gitar. Jadi, kita kembalikan lagi radius fret gitarnya ke angka 20 dengan menggunakan alat radius. Oke, friend. Urusan leveling fret sudah beres, sekarang kita masuk ke tahapan crowning fret. Jadi, crowning ini membulatkan kembali fret gitar yang telah di leveling tadi, agar hasilnya lebih maksimal. Kira-kira seperti itu fret, saya kerjakan dulu. Sekarang masuk ke tahapan menghaluskan tepian fret, agar jari lebih nyaman memainkan gitar, karena tepian fret-nya tidak tajam. Lanjut ke tahapan finishing, yaitu menghaluskan fret dengan amplas, dari ukuran amplas yang kasar, sampai amplas yang paling halus. Lanjut ke tahapan polis fret, agar fret gitarnya lebih halus, lebih licin, lebih mengkilap, dan lebih enak dilihat, seperti gitar-gitar butik yang harganya sedap. Sudah beres, fret gitarnya sudah mengkilap, celing-celing-celing. Sudah beres, gitarnya sudah di setting, cepet maksimal. Ini dia, oke. Lanjut, saya testing, saya mainin gitarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!